Dunia penyiaran sejatinya adalah milik publik. Pemanfaatannya pun selayaknya harus mempertimbangkan aspek keberagaman dan menyunjung nilai-nilai demokratis. Penyiaran yang memanfaatkan ruang udara dimanfaatkan tetapi tidak untuk dikuasai. Sayangnya, pemusatan media siaran di Indonesia justru menciderai prinsip-prinsip tersebut. Kondisi ini mendorong Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran mengajukan judicial review atas Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Langkah ini diambil bukan semata-mata sikap antipati terhadap dunia industri penyiaran tetapi bagian upaya mengembalikan dunia penyiaran kerana yang demokratis. Jadi melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi ini, KIDP ingin menegaskan bahwa seharusnya dunia penyiaran dan frekuensi ini dikembalikan lagi fungsinya sebagai alat untuk menyebarkan informasi publik. Dan itu harus dikuasai oleh orang-orang yang beragam. Tidak boleh dikuasai oleh satu dua gelintir kelompok bisnis saja. Karena kalau itu terjadi itu artinya ya itu namanya pemusatan kepemilikan namanya. Bukan lagi kepemilikan tapi sudah pemusatan atau konsentrasi kepemilikan. KIDP melalui koordinatornya Eko Maryadi memandang bahwa persoalan dunia penyiaran saat ini bukan lagi pada kepemilikan media siaran. Tetapi pemusatan atau konsentrasi kepemilikan. Bagaimana satu dua orang hampir menguasai seluruh frekuensi stasiun siaran, baik televisi maupun radio. Ini adalah sebuah kecenderungan yang berbahaya, di mana jumlah frekuensi yang terbatas tidak terdistribusi dengan adil. Isi siaran yang tergantung penguasa media serta hilangnya hak-hak publik. Frekuensi seharusnya digunakan untuk kemaslahan umat, tak melulu persoalan di kota-kota besar. Tetapi juga untuk petani, pedagang kecil, UKM maupun kelas bawah lainnya. Pemusatan dan konsentrasi media oleh beberapa orang, menurut pengamat penyiaran Amir Effendi Siregar, dimungkinkan karena adanya multitafsir isi undang-undang penyiaran. Menurut kita, berdasarkan pengamatan kita, itu dilakukan karena adanya multitafsir dan penafsiran yang salah terhadap pasal 18 ayat 1 dan pasal 34 ayat 4. Di dalam legal opinion dari seluruh lembaga penyiaran yang menguasai lebih dari satu itu mengatakan, ini multitafsir. Kalau ditafsirkan A, kita bisa jalan. Kalau ditafsirkan B, itu bahaya buat perusahaan. Itu secara resmi semuanya ada. Oleh karena itu, untuk kesehatan bisnis, untuk kesehatan industri semua, justru untuk memberikan kesempatan kepada semua, kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir tunggal. Selasa depan, Judicial Review Undang-Undang Penyiaran dijadwalkan memasuki sidang pertamanya. KIDP sudah menyiapkan berbagai amunisi untuk menguatkan tujuan demokrasi penyiaran. Saksi ahli yang telah disiapkan, antara lain, Prof. Priyadna Abdul Rashid, Direktur Kehormatan Internasional Institute of Space Law, Al-Widahlan, mantan Menteri Penerangan, Ikhlasul Amal, mantan Rektor dan Dewan Pers, serta Paulus Widianto, selaku mantan ketua Pansus RUU Penyiaran. Jadi ini bukan ujuk-ucuk saja terjadi, tapi kegiatan-kegiatan yang semacam ini sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak, termasuk KIDP juga sudah menyatakan beberapa penyataan, bahkan juga mengirimkan suratnya, surat terbuka kepada Presiden. Jadi KIDP sudah mengirim surat dua kepada Presiden, Menkom Info, KPI juga, KDWR juga. Jadi semua pihak sudah kami kirimi surat yang menyatakan bahwa surat ini harus ditanggapi secara serius, karena kepentingan publik sangat terancam dengan pemusahaan kepemilikan dan juga pemindah tangan dan kepemilikan lembaga penyiaran. Diharapkan Majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan tafsir yang diajukan, yaitu tafsir bahwa kepemilikan stasiun siaran harus dibatasi, dan tafsir bahwa frekuensi tidak boleh dipindah tangankan seperti yang terjadi sekarang. Jadi kalau ada satu stasiun TV atau stasiun radio yang bangkrut atau tidak jalan usahanya, kembalikan dulu frekuensinya kepada negara, baru nanti itu ditawarkan kepada pihak lain, apakah pihak komunitas, apakah pihak stasiun televisi atau penyiaran lokal, atau RRI atau lembaga yang lain, tidak secara otomatis diperjualbelikan seperti yang terjadi hari ini. Judicial Review adalah mengembalikan dunia penyiaran keranah yang demokratis. Perlu ditekankan sekali lagi, bahwa langkah ini bukan untuk mencegal atau menghadang gerak kalangan industri. KotaHujan.com untuk media kerayatan.